Sejarah terbentuknya Kodam Siliwangi Awal mula terbentuknya pasukan Siliwangi tidak lepas dari proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dikumandangkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno Lima hari setelah pembacaan teks proklamasi pemerintah membentuk Badan Keamanan Rakyat BKR yang bertujuan sebagai wadah para pejuang Tepat pada tanggal 5 Oktober BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat BKR Pergantian nama disepakati karena Indonesia terus mendapat tekanan dari luar negeri yang terus meningkat Petinggi militer Jawa Barat menanggapi keputusan pemerintah dengan membentuk Komandemen 1 TKR yang menaungi 3 divisi Divisi tersebut diantaranya Divisi 1 yang meliputi keresidenan Banten dan Bogor Markas Divisi ini berlokasi di Serang Divisi 2 meliputi keresidenan Jakarta dan Cirebon Markas Divisi 2 terletak di Linggarjati Sementara Divisi 3 menyangkup di layah keresidenan Priangan yang bermarkas di Bandung Setelah berlangsungnya agresi militer Belanda pertama Terbentuklah Divisi Siliwangi yang bertanggung jawab membawahi divisi tersebut Selama beberapa periode nama ini terus mengalami perubahan Perubahan nama pertama pada tanggal 24 Juli 1950 Menggunakan nama Tentara dan Teritorium TT 3 Siliwangi Diganti lagi menjadi Kodam 4 Siliwangi pada 24 Oktober 1959 Kemudian pada tanggal 2 Februari 1985 hingga saat ini dikenal dengan Kodam 3 Siliwangi Peristiwa agresi militer pertama pada 21 Juli 1947 hingga 5 Agustus 1947 Membuat seluruh pasukan Siliwangi terpaksa mundur Para angkatan bersenjata menyebar ke hutan dan pedalaman Di tempat inilah dimulailah pertempuran secara gerilia Meskipun pernah dipukul mundur saat agresi pertama Pasukan Siliwangi berhasil membuat serdadu Belanda ketakutan Agresi bersenjata Siliwangi menggunakan taktik hit and run Aksi tersebut berhasil menewaskan beberapa tentara lawan Berdasarkan catatan sejarah Dalam peristiwa agresi militer pertama Angkatan bersenjata mampu menewaskan sekitar 169 orang tentara Belanda Namun saat pasukan Siliwangi menerapkan gerilia Jumlah serdadu Belanda yang tewas mengalami peningkatan menjadi 597 orang Aksi pasukan Siliwangi tidak berlangsung lama Berjanjian Renville memaksa divisi ini meninggalkan kandangnya Kodam 3 Siliwangi bergabung dengan pasukan inti dari Jawa Tengah Terusirnya divisi ini dari Jawa Barat dan bergabung dengan divisi lain Merupakan keputusan yang sangat sulit bagi semua personil Akan tetapi kedatangan pasukan Siliwangi di Jawa Tengah Tidak disambut dengan baik oleh divisi lain Tidak sedikit angkatan bersenjata yang termakan isu yang disebarkan oleh Belanda Hal ini akhirnya memecah belah kesatuan TNI di Indonesia kala itu Pasukan Siliwangi mendapat perlakuan tidak baik Mulai dari pengurangan jatah makan Mendapatkan jumlahan pasukan penakut dan lain sebagainya Kondisi tidak mengenakan ini berakhir setelah pecahnya Pemberontakan PKI musuh di Madiun Peristiwa ini membuktikan bahwa pasukan Siliwangi Memiliki loyalitas yang tidak diragukan lagi Kodam Tiga Siliwangi memiliki kesempatan kembali ke Jawa Barat Ketika terjadinya agresi militer dua Hingga munculnya peristiwa yang paling bersejarah yakni Long March Siliwangi Seluruh personil divisi ini beserta anak istrinya berjalan kaki Menuju daerah asalnya untuk Menancapkan kembali bendera merah putih di tanah perdiwi Itulah sejarah pasukan Siliwangi Dalam perjuangan yang membela bangsa dan negara Pasukan ini merupakan pejuang revolusi yang berjaya pada 1945 hingga 1949 Sejak resmi didirikan pada 20 Mei 1971 Angkatan bersenjata dengan logo macan ini Sudah merasakan pahit ketirnya perjuangan melawan penjajah Terima kasih telah menonton